Intro Dodo kentang adalah makanan Ataupun cemilan khas Kabupaten Kerinci Yang merupakan pusat penghasil Tanaman kentang yang ada di Provinsi Jambi Dodo kentang ini mulai muncul Kisaran tahun 1995 Yang bermula dari pondok-pondok kecil Di depan rumah warga Sesuai dengan namanya Dodo kentang ini berbahan dasar kentang Kentang yang digunakan adalah Kentang yang berjenis granola Kualitas bagus yang tanam di lereng Gunung Kerinci Bila kebanyakan dodo memiliki rasa tekstur yang legit Dodo kentang ini bertekstur lembut Tidak terlalu kenyal Dari segi rasa Dodo kentang lebih gurih dan tidak lengket Untuk proses pengolahannya sendiri Dodo kentang dimulai dari Merumus kentang Pengilingan pencampuran dengan bahan pendukung lainnya Hingga kemudian dimasak dengan kayu bakar Kayu manis selama 3 jam Untuk lebih jelasnya lagi Langsung saja kita saksikan reporter Haris Ahmad Untuk menyampaikan mengenai UMKM Dodo kentang lubuk nagodang Kabupaten Kerinci Baik pendengar dan pemirsa RNA dimanapun terada Setiap daerah yang pasti memiliki khas ya Dan khas itu salah satunya adalah makanan Dan makanan itu menjadi salah satu souvenir Ataupun salah satu yang menjadi khas daerah yang Setiap daerah yang memiliki tempat perwisata Di setiap itulah ada yang namanya souvenir makanan khas Nah seperti di Kabupaten Kerinci sendiri Ada makanan khas Dodo kentang Inilah proses hingga pemasaran Industri rumahan Dodo kentang Milik warga desa lubuk nagodang Kecamatan Syulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Seperti milik Mariody Yang telah berdiri puluhan tahun Dan hingga saat ini masih tetap eksis Produksi Dodo kentang Dan menjadi sentra industri kecil dan menengah Yang menghasilkan makanan khas Kerinci Sehingga menjadi pusat oleh-oleh Setiap wisatawan yang berkunjung ke Kerinci Hal ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat Mariody menunturkan agar menarik Dodo yang diproduksi dan dipasarkannya Selain dengan tekstur lembut, manis Menurutnya tersedia dengan berbagai varian Seperti dorian, gula aren, stroberi, hingga pandan Dengan harga yang cukup ekonomis Dari Rp 5.000, Rp 10.000, hingga Rp 20.000 per bungkus Untuk memenuhi pelanggan dan pesanan Baik dalam daerah hingga luar daerah Selain proses produksi yang cukup panjang Disesuaikan dengan cuaca Karena proses pengeringan melalui penjemuran Setiap hari 20 kilo Jadi ini kebetulan hari musim hujan Mungkin 3 hari, 1 kali Jadi yang biasanya setiap harinya 20 kilo Sekarang musim hujan 3 hari, 1 kali kami memasak Jadi untuk dodol di Kabupaten Kerinci Alhamdulillah Luar daerah Jawa maupun Malaysia Sampai ke Jakarta, Bandung Itu sudah memasuki dodol kentang Kabupaten Kerinci Dari pusat molelek dodol kentang Kerinci Haris Olaporkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati